Lansia merupakan kelompok sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 2 yang diprioritaskan pemerintah. Data Satgas COVID-19 Jawa Barat mencatat terdapat lebih dari 4,4 juta warga lansia sebagai target vaksin. Namun kenyataannya, warga lansia di Jabar yang sudah divaksin hingga 19 April lalu baru mencapai 6 persen. Dari 27 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat, 5 daerah yang target vaksinasi lansianya memiliki jumlah terendah adalah Majalengka, Purwakarta, Tasikmalaya, Banjar, dan Subang. Warga lansia yang berada di kawasan itu kebanyakan baru mendapatkan informasinya saja. Bapak kan sekarang ada vaksinasi untuk lansia. Bapak sudah tahu belum, Pak? Belum. Belum tahu? Belum ada informasi ke Bapak? Belum. Kalau ke Bapak sudah ada informasi belum, Pak? Informasi kalau secara resmi, belum. Cuma baca-baca berita gitu. Sudah ikut vaksin atau belum, Pak Ji? Belum. Belum? Kalau prosesnya dari pemerintah sudah ada apa saja, Pak, yang datang? Baru kemarin ada pendatangan. Abah sudah dipaksin belum? Belum. Kenapa belum dipaksin, Pak? Enggak tahu. Sudah ada pendatangan ke rumah belum? Belum. Bapak sudah dilakukan vaksin belum, Pak? Belum. Kenapa, Pak? Takut ini, takut banyak di berita-berita, banyak itu lah, banyak yang nampak aja di penyakit, jadi beban. Pak sudah dipaksin belum? Belum. Kenapa, Pak? Belum lupa. Belum ada pendatangan ke rumah lain saya. Evaluasi Satgas COVID-19 Jawa Barat mengenai rendahnya target vaksinasi lansia di Jabar, diantaranya karena keterbatasan mobilitas, pendaftaran daring yang sulit diakses para lansia, dan ada juga karena kurangnya informasi. Vaksinasi lansia yang ditargetkan selesai di akhir Juni akan sulit tercapai jika tak ada akselerasi. Kita menghimbau kepada kepala daerah, kepala daerah, kepada Bupati Wali Kota, supaya sebetulnya kepala-kepala desa, misalnya dia bisa proaktif gitu, memfasilitasi orang tua ini untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan vaksinasi. Jika dilihat dari jumlah, kota Bandung menjadi daerah dengan vaksinasi lansia terbanyak di Jawa Barat, dengan jumlah 69 ribu lebih lansia. Namun jika dilihat dari presentase, maka kota Bogor memiliki presentase vaksinasi lansia terbanyak, yaitu 30 persen. Dari total 27 kabupaten kota di Jawa Barat, hanya 4 daerah saja yang presentase vaksinasinya di atas 10 persen. Tim Liputan, CNN Indonesia